Oke salam sejahtera kembali lagi dengan saya Jones Bolu Masih tetap stay di channel review produk elektronik Saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali Mampir di channel ini dan selamat menikmati Oke, kali ini kita akan membahas satu kulkas dengan tipe SJIF50PMDS Yang sudah dilengkapi dengan Ion Plasma Cluster JTX Inverter dan juga Garansi 10 Tahun Oke kita akan mulai mereview mulai dari tombol fungsi dulu ya Di sini sistem pengaturannya itu ada di bagian luar ya Sistem pengaturan semuanya ada di bagian luar Yang pertama kita cek Ini tombol ini adalah tombol kunci dan juga pengaturan ya pengaturan Kemudian di bagian atas itu ada keterangan F dan R Untuk R itu merupakan ruang pendingin di bagian atas Sedangkan untuk V ya Itu merupakan freezer ya Atau bagian pendingin di bagian bawah Bagian bawah itu freezer ya Atau ruang pembeku Oke jadi jika kita mau mengatur ya Kita mau mengatur Sistem pengaturannya ada di mode pengaturan Jadi kita tekan dulu misalnya kita mau mengatur di bagian bawah Lalu kita tekan metode pengaturan Oke itu dia Kemudian selanjutnya ya selanjutnya kita akan cek di bagian dalam Oke tampilan di bagian dalam dia itu seperti ini ya Oke cukup luas ya dan cukup keren ya Tampilannya dia seperti ini dia cukup keren Nanti disana semua itu ada icon untuk Plasma cluster ya Ini lampu LED Ada ion plasma cluster ya Ion plasma cluster itu apa Bisa kalian lihat sendiri disini Nanti boleh cek-cek juga ya Yaitu membunuh bakteri atau melemahkan bakteri ya Di dalam kulkas Kemudian kita cek Ini bukan tombol pengaturan suhu ya Tapi ini membagi suhu dan bisa juga mengubah Suhu freezer menjadi suhu ruang pendingin ya Nanti kalian lihat sendiri Kalian pause dulu Kalian baca disini keterangannya Seperti apa ya Jadi kalau kita tekan ke atas dia jadi pengaturan suhu di bagian atas Atau di bagian bawah dia mengubah suhu ruang pembeku menjadi ruang pendingin Oke disini juga ada kulkas ya Disini ada juga petunjuk dan juga sekalian garansi ya Jadi kalau terjadi apa-apa kita masih punya garansi kurang lebih 10 tahun ya Tapi 10 tahun itu nanti ada pembagiannya ada kompresor dan sebagainya Oke disini juga ada dua kotak ya Kotaknya kotak untuk buah dan kotak juga untuk sayur ya Dan disini ada pengaturan kelembaban ya Pengaturan kelembaban Kalau kita geser ke kiri itu kelembaban rendah Ke kanan kelembaban tinggi Dan cocok untuk sayur dan juga untuk buah-buahan Jadi itu pengaturannya masing-masing ya Pengaturannya masing-masing Suhu untuk buah Kelembaban untuk buah seperti apa Dan kelembaban untuk sayur juga itu seperti apa Dan kita lihat disini Untuk sirkulasi udaranya dia mengalir melalui jalur sini ya Jalur-jalur sini untuk pembagian sirkulasi udaranya ke bagian bawah Oke di bagian samping disini ada tempat untuk makanan ya atau snack ya yang ukuran kecil silahkan di bagian bawah sini untuk minuman yang lebih besar ya Jadi di kedua sisinya itu sama ya Kiri dan kanan Untuk raknya sendiri ini cukup kuat ya untuk kapasitasnya itu kurang lebih 100 kg ya jadi mampu menahan beban kurang lebih 100 kg Oke jadi silahkan kalian selesaikan dengan kebutuhan kalian ya selesaikan dengan kebutuhan kalian di rumah Dan untuk penutupnya juga cukup aman lah Ini nah seperti ini jadi dia ada sedikit karet ya atau fiber Kita tekan dia langsung menyamping ke kanan Oke kita tutup Dan sekarang waktunya kita akan cek bagian freezer atau posisi di bagian bawah Di bagian bawah sini adalah merupakan ruang pembekuan atau ruang dingin Ini kalau di kulkas dua pintu pada umumnya itu ruang pendingin atau pembeku itu di bagian atas tapi ini dibalik dia di bagian bawah Oke kita lihat ada beberapa nampan disini ya beberapa nampan atau penyimpanan Nah ini pembagian sirkulasi udaranya ya dari atas tadi ke bawah Jadi sirkulasi udaranya diatur kesini dia mengatur secara otomatis Kemudian di bagian tengah ini ada apa namanya sekat pemisah ya ini ruang pembekuan ya atau kotak pembekuan ada untuk ikan daging dan sebagainya boleh kalian atur disini ya Di sini ada 6 buah ya 246 ya jadi ada 6 buah Dan di bagian bawah itu sudah tidak ada rak penyimpanan telur dan lain-lainnya Untuk kapasitasnya dia ini 472 liter sedangkan daya 180 Watt Itu pun 180 Watt itu masih bisa berkurang lagi ya karena ini sudah menggunakan sistem inverter ya Dia akan mengatur suhu di dalam Dan untuk kelebihan sendiri kelebihan dari kulkas inverter itu cukup banyak Yang pertama itu dia jenis kompresornya yang pertama itu jenis kompresor Yang kedua itu fleksibilitasnya ya atau kecepatannya Yang ketiga dia juga itu penggunaan daya listriknya itu lebih hemat lagi ya Yang keempat itu suara kulkas atau tingkat kebisingannya dia lebih terminimalisir ya lebih terminimalisir dibanding dengan kulkas biasa Kira-kira seperti itu dulu Jika ada yang masih kurang jelas silahkan kalian tanya di kolom komentar ya Nanti kita akan diskusi di sana Dan jika ada yang mau mereview Mereview produk apa silahkan tulis di kolom komentar Saya akan mereview dan saya akan membagikan ilmu kepada teman-teman semua Oke jangan lupa yang belum subscribe bantu saya ya untuk subscribe like dan bagikan Biar channel ini bisa berkembang Saya juga bisa lebih semangat lagi di dalam mereview produk-produk elektronik Terima kasih